Halo, selamat siang semuanya di Makeup Meetup Gianara dan Emina. Hari ini kita semua berkumpul dari seluruh penjuruh Indonesia. Hari ini kita akan berkumpul untuk sama-sama mempelajari teknik baru. Teknik yang mungkin biasanya melukisnya pakai cat, tapi hari ini karena kita semuanya sangat senang dengan make up dan kecantikan, jadi kita akan menggunakan make up. Oke, dan jadi sebelum mulai, kelas ini nanti akan dipandu oleh Genara Art dan juga pesertanya dari teman-teman Girl Gang, Emina Ambusador. Ini adalah rangkaian dari Nusantara Art Festival, yang juga merupakan kerjasama kolaborasi antara Genara Art dan Emina Cosmetics, yang memberikan wadah untuk teman-teman yang sedang dalam tahap PSBB, social distancing, jadi kita mendukung PSBB agar kita tetap produktif di rumah, dan salah satunya adalah dengan make up, meet up with Emina dan Genara Art. Oke, sebelum mulai, kita akan perkenalkan dulu siapa-siapa saja yang akan bergabung. Jadi hari ini ada dari tim Emina, dan juga ada Girl Gang Ambusador, dan juga dari tim Genara Art. Kita perkenalkan dulu. Dari aku, nama aku Nando, kami dari Genara Art. Aku memang lebih banyak di divisi pelatihan dan manajemen. Kemudian dari Emina sendiri, dan ada Genara Art. Aku sekalian nanya dari Genara Art dulu ya. Oke, dari Genara Art ada Kak Ita Jumario, selaku founder Genara Art. Halo. Hai. Oke, kemudian ada juga lead teacher kita, guru painting kita, Kak Novita Permatasari. Halo. Oke, dan juga kita langsung kenalan dengan tim Emina hari ini. ada Clarissa Gunawan, selaku senior brand manager Emina Cosmetics. Hai, Mbak Clarissa. Halo. Oke, dan juga ada Mbak Deni Asmoro, selaku brand activation Emina Cosmetics. Hai, Mbak Deni. Aku lagi mencari mana ya? Oke, ini firm-nya banyak banget. Oke, dan juga Amelinda Ari, selaku human creation Emina, dan koordinator Egan. Halo, Mbak Amel. Oke. Nah, jadi kita sudah kenalan nih semuanya, tapi aku belum kenal nih sama teman-teman blog yang Emina. Jadi ada sekitar 15 hari ini. Gimana kalau kita absen dulu ya? Kita kenalan dulu. Oke, ada yang pertama dari... dari Blizz. Nah, nama account-nya ini, namanya muncul di display sini adalah account Instagram. Account sosmed. Jadi teman-teman bisa, karena Emina itu gelgeng dari beberapa banyak daerah di Indonesia, jadi mungkin banyak yang belum kenal juga. Jadi kita perkenalkan dulu. Oke. Nah, kebetulan aku sudah ada daftarnya nih di sini. Jadi kalau supaya berurutan, aku based on contekan aku aja gimana ya, boleh? Oke. Jadi ada Maura. Hai. Oke, silakan perkenalkan nama, dan nama sosmed-nya, dan perkenalkan nama daerahnya. Oke, silakan. Halo teman-teman dan kakak-kakak. Aku Maura dari Makassar. Sesmed-nya namanya at Maura S-C-A-L-L-M. Oke. Selamat malam, semuanya. Oke. Kemudian ada Natania. Silakan. Hai semuanya. Perkenalkan nama aku Natania Mailah. Nama sosmed aku juga Natania Mailah. Oke. Aku dari Makassar. Hai. Halo. Kemudian yang dari Bali, Lisa. Halo semuanya. Nama aku Lisa Amelia Wijaya. Hai. Aku dari Bali. Instagram aku namanya lisaamelia.wg. Oke. Hai, Lisa. Kemudian ada yang dari Banten, Balkis. Halo semuanya. Nama aku Balkis. Aku dari Banten. Nama Instagram aku catbelisandeskorn. Halo. Kemudian catcorn. Hai semuanya. Selamat siang. Nama aku Catherine. Instagram aku catcorn. Karena aku suka popcorn. Salam kenal semua. Halo. Kemudian Ginaul. Halo semuanya. Nah, nama saya Gina Aulia. Nama akun sosmed saya Gina Aul. Salam kenal semuanya. Dari mana? Dari Bandung. Oke. Kemahada, Mak? Dari. Dari mana? Catcorn. Mau kasih tau dari mana? Iya, catcorn dari... Aku EGGA dari Bogor. Oh, Bogor. Oke. Geng Jawa Barat. Ya. Kemudian dari Fatma. Masih di mute Fatma? Halo semua. Nama aku Nama Aulia. Dan... Eh, maaf. Halo semua. Kenali nama aku Fatma. Dari Bandung. Nama sosmednya Fatma Aziz. Oke. Halo Fatma. Kemudian berikutnya Rahma. Halo semua. Nama aku Rahman Rika. Sosmedku Rahman Rika. Dan aku dari Surabaya. Oke. Berikutnya Putmar. Aku Putmar. Nama IG-nya P.P. Putmar. Aku dari Surabaya. Oke. Halo semuanya. Kemudian Sarah. Halo semuanya. Perkenali nama aku Sarah Michelle Domini. Biasa dipanggil Sarah. Aku EGGA dari Jakarta. Nama IG aku at Sarah Michelle Domini. Oke. Thank you Sarah. Kemudian Zilka. Tidak bisa bergabung. Viola. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku aku Arviola. Aku dari EGGA Jakarta. Nama Instagram aku at Viola Marishes. Oke. Hai Viola. Kemudian Quina silahkan. Halo semuanya. Nama aku Quina. Aku dari EGGA Jakarta. Dan Instagram aku Quina. Oke. Kemudian Baby. Hi semuanya. Nama aku Baby Riza. Aku dari Jakarta. Nama Instagrammu Baby RZ. Oke. Yang terakhir. Dia. Dia sudah bergabung? Belum ya. Sepertinya ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu. Sebelum kita mulai. Aku ingin ngobrol dulu sama Mbak Larissa. Mbak Larissa gimana nih? Boleh kasih sedikit pembukaan sedikitnya tentang kolaborasi kita nih. Tentang Nusantara Aves, Nusantara Ganara, dan Yaminat. Boleh-boleh. Halo semuanya. Gimana di rumahnya? Produktif dong. Mulai ini. Mulai dari sekolah. Terus masih sekolah kan ya? Masih ada kelas atau udah nggak ada? Masih. Masih, Kak. Masih. Masih. Ujian. Kayu Ujian sekarang. Baru selesai. Ah, iya, 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 iya. Iya. Nah, sebenarnya tuh mungkin ya mudah-mudahan dengan apa ya. Dengan kita kan PSBB, social distancing kayak gini kan. Pastinya akan banyak di rumah gitu. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol sama Mbak Tita gitu. Kayaknya kita kalau misalnya kita create sesuatu yang memang seru. Terus juga bisa membantu, terutama mengisi waktu, mengisi apa ya di rumah ini supaya menjadi lebih produktif, lebih menyenangkan, kayak gitu. Nah, makanya tercetuslah ide Nusantara Art Festival ini. Nusantara Art Festival ini kolaborasi dari Ganara sebagai penyelenggaranya bersama Emina untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumah. Terus juga menyenangkan, terus produktif juga kan, gitu. Nah, ya kenapa diangkatnya Nusantara? Mungkin nanti dari Mbak Tita bisa cerita lebih lanjut kali ya Mbak Tita ya. Cuman, kalau dari aku sendiri melihat program ini tuh sesuatu yang kayaknya menarik banget gitu. Kita bisa meng-create sesuatu dari yang di rumah, terus juga, apa namanya, dari di rumah. Terus, oh kita bisa menciptakan sesuatu. Kita bisa membuat sesuatu berkegiatan seperti kegiatan-kegiatan yang memang tadinya offline, terus kita bawa jadi online gitu. Salah satunya kelas kayak gitu. Mungkin kayak beberapa bulan lalu kita nggak kebayang ya, ngadain art kelas kayak gini, kegiatan ngelukis, pakai makeup ini, tapi online gitu kan. Gitu, gitu sih. Jadi, pas ngelihat dan kita discuss, ngobrol, kayaknya seru banget kalau kegiatannya itu bisa kita jalankan. Terus juga, apa namanya, bisa kita sebarkan sebanyak-banyaknya karena akan membantu banget juga nih buat teman-teman. Kayak gitu sih, Menendo. Oke, senang banget nih. Thank you Mbak Clarissa dan Yamina untuk percayaannya berkolaborasi bersama kita, Ganara. Oke, terima kasih. Nah, sekarang dari Kak Tita. Kak Tita, gimana dong tanggapannya tadi dengan responnya dari Yamina dan Mbak Clarissa? Oke, thank you. Pertama-tama, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Yamina. Ya betul, tadi Kak Nando bilang terima kasih kepercayaannya untuk Ganara. Dan kenapa tema yang kita pilih Nusantara adalah karena kita melihat ini adalah satu channel yang nanti akan bisa menjadi wadah ya gitu. Supaya teman-teman semua bisa belajar kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, tapi dengan cara yang menarik gitu. Jadi, mungkin kalau selama ini kepikirannya kalau misalkan belajar tentang karitarian, atau belajar tentang masakan tradisional, atau mungkin lagu daerah, atau kegiatan seni, itu mungkin formatnya tidak terlalu modern gitu. Nah, sekarang kesempatan kita untuk bisa menjadikan ini sebuah pilihan kegiatan, dan kita kemas dengan cara yang lucu lah gitu, maksudnya yang kreatif dan seru. Dan memang nanti selain kegiatan tutorial seni yang memang teman-teman di rumah bisa lakukan, lalu bisa submit juga artworknya ke kita, juga kita ada challenge tarian daerah yang memang kita mengajak teman-teman komunitas budaya dan daerah dari berbagai area di Indonesia. Mungkin sama seperti sekarang, geng, campur-campur ya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Makaasa, nah ini kita bahkan mengajak teman-teman dari Kalimantan Barat, dari suku Dayak untuk ikut submit tariannya, dan ini menjadi tempat kolaborasi yang sangat menarik, nanti kita bisa melihat nih, yang dari mana-mana, dari Bogor, dari Surabaya bisa ikut tariannya seperti apa. Nah yang kali ini, kenapa kita, yang untuk hari ini kita ingin membuat makeup meetup ini, sebetulnya sih karena kita melihat girl gang, aku penasaran sih girl gang ambasador nih kayak gimana, dan pasti seru banget, dan mungkin sesudah ini bisa langsung, nanti Kak Novi yang akan memberikan renutan ininya ya, kegiatannya. Tapi pasti seru banget sih, karena semuanya akan suka makeup, aku juga suka. Aku juga waktu itu dapet Emina dari kelarisan, sampai sekarang masih dipakai. Jadi ya pasti seru sih. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang program kita, Nusantara FES, dan gimana kalau berjalan antara Emina dan Nusantara. Oke sekarang langsung aja yuk kita mulai, gimana? Sudah siap? Iya. Oke, kalau sudah siap. Kalau sudah siap, teman-teman silakan pastikan audio dari speakernya, speaker kita, maksudnya Miss Novi, dan apa aku, sudah cukup jelas terdengar dan yang baik. Silakan kondisikan ruang kerjanya senyaman mungkin, benda-benda yang tidak berhubungan dengan melukis, silakan disingkirkan dulu, dan juga nanti boleh didokumentasikan ya foto-foto proses berkebiakannya untuk kita share sama-sama. Oke, kalau gitu untuk teknisnya langsung aku setelah antara Stafi. Terima kasih banyak Miss. Senang-senang semuanya. Yeay! Terima kasih. Oke, halo semua. Kembali lagi aku Novi, hari ini yang bagian membantu teman-teman untuk membuat template wajah kita contik menggunakan Emina Makeup. Oke, pastikan makeupnya sudah ada di sekitar teman-teman, peralatan yang tadi sudah dibahas. Kalau yang tadi belum bergabung, kita bisa siapkan tisu basah, tisu kering di sekitar teman-teman. Jangan lupa kertas coret, ada, bisa disediakan kertas tetih, apapun, potongan. Nanti kita buat swatch warnanya di sini. Kita akan pakai kebanyakan jari, tapi kalau teman-teman merasa jari teman-teman sedikit terlalu besar untuk area yang akan diwarnai, teman-teman bisa ambil kuas, boleh kuas makeup atau kuas buat lukis biasa aja, yang halus. Jadi nanti kalau misalnya buat area yang kecil, teman-teman bisa beralih ke kuas. Terus jangan lupa template-nya, sudah dicetak ya harapannya. Oke, oh nice, oke, good. Oke, aku juga sudah ada setiap template di sini. Kita akan mulai sebelumnya. Kalau misalnya, oh ini sudah di mute teman-teman, sepertinya sudah ahli semua menggunakan aplikasi ini. Selama kelas, nanti aku akan mute teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan meng-mute diri teman-teman sendiri. Nanti langsung tanyakan saja, kira-kira mau apa yang ditanyakan. Oke, aku mute dulu ya. Nah, kita akan mulai, pastikan sudah enak semua lokasi kerja teman-teman. Tuh, kita sedikit ininya, virtual background-nya, aku ganti sebentar. Karena langsung ada bukanya. Ini hasil yang sudah aku buat sebelah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di pas kelas, oh aku mau melakukan hal yang berbeda di yang lain, boleh. Jadi pertama, seperti kita menggunakan makeup pada umumnya, kita harus prep mukanya dulu. Jadi kita menggunakan warna untuk bagian mukanya dulu. Nah, bagian mukanya teman-teman bisa menggunakan eyeshadow. Jadi ini aku ada pop rouge. Sebelah sini warnanya, kalau ini warna untuk yang lebih fair, lebih terang. Atau teman-teman bisa pakai BB cream. Oke, jadi kalau yang ini nanti teman-teman berakhir dengan warnanya sedikit pastel. Kalau BB cream, dia warnanya lebih tebal. Ini aku sudah buat beberapa perbandingan, kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Jadi kalau ini eyeshadow, jadi warnanya sedikit soft. Kalau BB cream, dia lebih tebal. Jadi kalian gunakannya sedikit-sedikit saja. Karena warnanya sangat, pigmentasinya sangat amat bagus, sangat vibrant sekali. Jadinya dipakai sedikit pun, langsung dia keluar warnanya. Jadi pastikan kertas anda tetap bersih, jangan sampai tergesek. Kalau anda tangan kanan, kerjakanlah dari sebelah kiri ke kanan. Kalau anda tangan kidal, menggunakan tangan kiri. Dominan tangan kiri, gunakan dari kanan ke kiri. Atau dari atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi nanti menghindari kemungkinan untuk bergeser. Karena ada beberapa yang mungkin keringnya lebih lama. Untuk BB cream, aplikasinya sedikit saja. Terus habis itu boleh di swatch sedikit. Jadi yang pertama kali anda tekan. Seperti kita pakai cat air atau cat pada umumnya. Yang pertama kali kena bersentuhan dengan kertas. Dia lebih tebal daripada yang pas sudah kita geser. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah coba swatch sedikit. Ini ternyata aplikasinya seperti ini. Boleh teman-teman atur. Misalnya kayak di bawah leher sini nih yang paling tua. Karena ada bayangan, ada tumpukan benda, tumpukan kepala. Di atasnya. Maka dari itu ini lebih tua. Jadi kalau misalnya yang lebih tua. Teman-teman bisa aplikasikan dulu. Tentang dulu. Baru digeser ke arah yang anda mau. Atau kalau misalnya sama menggunakan ini. Eye shadow. Dia lebih pakai powder. Dia sama aplikasinya. Kalau mau pakai tangan juga tidak apa-apa. Pakai jari. Ini kalau pakai kuas. Dia sangat soft. Hampir tidak kelihatan malah. Jadi kalau misalnya teman-teman tipe-tipe yang. Aku mau warnanya sangat soft. Ketimbang pakai tangan. Kalau pakai tangan pasti akan keluar. Bisa dibesek. Lebih ada warnanya. Kayaknya sangat soft banget ya. Jadi bisa menggunakan buah alternatif. Jadi eye shadow. Bukan cuma buat eye shadow aja. Kalau teman-teman di rumah ingin bereksperimen. Aku mau eye shadow buat. Kukiti mungkin. Blush. Kayaknya bagus warnanya. Boleh juga. Karena masih dalam satu produk buka. Oke. Aku mau pakai ini aja. Aku campahkan pakai BB cream. Nanti teman-teman kalau misalnya mau pakai. Eyeshadow. Eyeshadow juga nanti aku campahkan. Aku pakai kuas. Untuk aplikasinya. Warnanya di situ. Misalnya ditaruh di sini. Sama seperti halnya tadi. Menggunakan tangan. Jadi ditaruh di tempat yang gelap dulu. Baru digeser. Teman-teman tidak perlu mewarnai semuanya. Seperti kita aplikasikan produk ke muka. Jadi kayak semuanya gak perlu ada warnanya. Kembali lagi kalau ada warna putih. Putih itu jadi highlight. Jadi area yang paling terang. Kalau misalnya teman-teman pakai produk muka. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Dengan highlight. Tapi kan kalau ini. Dengan peralatan yang sedikit pun. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Jadi yang putihnya. Tak perlu ditambahin highlight lagi. Langsung dari kertasnya. Jadi boleh teman-teman aplikasikan dulu. Coba-coba dulu. Kalau misalnya terjadi ketidaksengajaan. Yang tidak diinginkan. Gak apa-apa. Namanya juga gak sengaja. Bisa menggunakan kebelit baru. Atau misalnya dicoba dulu di daerah yang lain. Kita ngewarnain yang bagian tua-tuanya saja sudah cukup. Jadi kita membentuk muka nya. Bagian yang tua-tuanya saja. Misalnya ini. Di sebelah bagian halayaan rambut. Di mana dia bersentuhan. Rambut lebih di atasnya. Jadi bisa diwarnain dulu yang lebih tua. Misalnya bagian tinggal lebih tua. Ini contohnya menggunakan kuas. Atau pakai tangan sama saja. Prinsipnya. Kalau pakai ini. Pakai eyeshadow. Di mana dia bentuknya bubuk. Teman-teman bisa pakai jari saja. Atau kalau misalnya ada yang punya puff. Silahkan. Sama. Ditaruh di tempat yang paling tua. Lalu bisa digesek sedikit. Jadi warnanya keluar. Ini kalau misalnya di dalam menggambar. Ini teman-teman. Kalau misalnya untuk membuat arsiran. Aku mau arsiranku lebih halus. Bisa seperti ini. Jadi digosok. Istilahnya namanya dusal. Di dusal. Dusal begitu. Jadi. Bisa juga diberikan dengan blush. Atau menggunakan baby cream. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Tidak jadi masalah. Yang satu lebih pudar saja warnanya. Lebih soft. Kalau teman-teman mau yang lebih berani. Boleh menggunakan baby cream. Atau menggunakan aplikat lainnya. Dari brand Emina lainnya. Ada juga ciklit. Kalau misalnya mau yang lebih terang warnanya. Misalnya aku mau pipinya lebih terang. Banget gitu. Lebih vibrant. Bisa juga kita pakai ciklit. Aku ada warna pink. Pinknya sangat neon banget. Kayaknya aku mau rambutnya nanti pakai ciklit malah. Produk pipi buat muka. Sepertinya seru. Karena warnanya sangat vibrant. Kemarin coba kayak. Wah pasti keren banget nih. Oke. Kita lanjutkan. Selesaikan mukanya dulu. Baru nanti bisa teman-teman. Atur ke tempat yang lainnya. Karena kita sifatnya nambahin terus. Aditif terus. Ini berlaku untuk. Kalau misalnya set air. Ya. Jadi. Anda cuma bisa tambahin aja terus. Kalau misalnya. Aku mau tiba-tiba warna terang nantinya. Mohon maaf. Tapi putihnya kan transparan setnya. Jadinya cuma bisa putihnya dari kertas. Sama seperti yang kita lakukan sekarang. Gitu. Ini warnanya banyak banget. Aku kemarin gak sempet buat. Ngetes kayak. Kalau ini dicampur warnanya kayak apa. Tapi ini sepertinya. Tak akan lebih bagus. Dengan warna yang lebih tua juga. Teman-teman bisa kombinasi dengan warna yang lebih tua. Misalnya disini mau lebih tua. Bisa juga digabung. Kalau misalnya kayak. Oh ini. Terlalu mudah. Kalau terlalu mudah bisa digabung dengan warna yang lebih tua. Pastikan meja teman-teman bersih. Kalau misalnya debunya nempel gak apa-apa. Bisa kita menggunakan penghapus. Jadi bisa dihapus kalau untuk debu. Tapi kalau untuk cair. Untuk yang bentuknya cair. Seperti BB cream dan lain-lain. Sekali sudah kena. Akan menimbulkan seni. Jadi selamanya disitu. But it's okay. Kadang-kadang emang excedence need to happen. Untuk bisa jadi bagus. Jadi kita kasih bayangan-bayangan. Di pinggir-pinggiran mukanya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih eksploratif. Memberikan kontur di pipinya. Atau di hidungnya boleh. Jadi kalau kontur di hidung. Yang tua. Itu di sebelah sini. Jadi di pinggiran mata kita. Kelopak mata kita. Sama di bawah hidung. Di bawah hidung ini lebih tua. Sedikit aja. Gak usah tebal-tebal. Jadi hati-hati teman-teman. Biasanya kalau baru pertama kali. Mengoleskan cat. Biasanya langsung terang banget. Langsung intense banget. Warnanya jadi hati-hati saja. Pelan-pelan saja. Tipis-tipis dulu. Atau dicoba di kertas yang tadi kita pakai. Untuk tes warna sebelumnya. Jadi kita mengaplikasikannya. Sambil merencanakan juga. Rencana kita sebaliknya. Oh mau warna apa ya. Mau ini gelap atau terangnya. Kita bisa kontrol. Jadi kalau misalnya pinggirannya sudah. Teman-teman pun juga bisa. Mulai ke daerah-daerah lainnya. Seperti. Matanya. Matanya boleh pakai warna apa aja. Aku mau pakai warna yang lebih berani mungkin. Warna coklat tua. Mana coklat tua. Coba kita lihat. Miss Novy. Ya. Miss Novy udah sering ya. Painting pakai makeup seperti ini. Atau gimana? Udah beberapa kali sih Miss. Cuman aku nggak tiap hari juga. Karena makeup kan memang buat muka. Buat wajah. Cuman kalau saat kepepek. Memang kayak ada warna-warna tertentu yang kayak. Ih warnanya cakep banget. Tapi nggak bisa aku replikasi dicat. Yaudah aku pakai. Iya. Kalau teman-teman sendiri ini gimana? Nah teman-teman gel geng. Apakah udah terbiasa ngelukis? Atau malah ada yang buat pertama kali? Kita sedang ngobrol ya. Kalau aku pertama kali sih. Oke. Apalagi pakai makeup langsung gitu kan. Iya bener banget. Biasanya sih di kanvas gitu. Seringnya pakai cacet gitu. Iya. Biasanya juga pakai cacet air. Kalau makeup kayak gini baru pertama kali ya. Kalau aku pernah. Tapi pakai lipstick aja sih. Oke. Jadi ini sebenernya termasuk hal baru nih. Jadi teman-teman juga sebenernya. Kalau teknik yang diajarkan sama Ms. Novi. Udah bisa diaplikasiin. Bisa coba lagi dirumah ya sebenernya ya. Oke. Ini udah bikin bagian mata ya Kak Novi ya. Iya aku udah buat bagian mata. Kalau bagian mata mungkin teman-teman bisa mulai dari warna yang lebih tua dulu. Lebih tua lalu dibangun ke warna yang lebih muda. Biasanya sih aku kalau misalnya yang warnain itu. Kayaknya kebanyakan kita makeup sendiri. Jadinya mungkin tercermin juga gimana kita makeupin gambar yang kita punya. Kalau aku biasanya mulai dari yang tua dulu. Jadi dari sebelah sini. Kalau di gambarnya teman-teman mungkin ada kelihatan sedikit garis putih. Yaitu buat batasan kelopaknya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai juga boleh. Enggak juga gak apa-apa. Kalau di gambar sini mungkin sedikit gak kelihatan. Ini ada garis sedikit gitu. Kalau misalnya teman-teman cetak kelihatan boleh dipakai. Silahkan loh Miss Nando. Kalau misalnya Miss Nando mungkin ada tips dan trik mengaplikasikan makeup mungkin. Aku makeupku cuma bedak sama lipstick. Ini sih apa mungkin aku pengen mungkin teman-teman girl gang boleh sambil kalau mau tanya atau mau cerita atau ada yang penasaran seputar teknik yang kita lakukan. Mungkin teman-teman boleh langsung ditanyain aja ya. Boleh langsung di-unmute aja. Kalau aku mau nanya sih Kak Novi. Ini kalau sebenarnya bedanya kita pakai makeup untuk media lukis gitu ya. Dengan cat watercolor misalnya. Bedanya apa sih yang signifikan? Yang signifikan yang satu pakai air. Yang satu gak pakai air sih. Terus ini bersihinnya kalau misalnya teman-teman pakai kuas. Mungkin bersihnya bisa pakai makeup remover ketimbang air. Oke jadi kalau watercolor itu cat air kan kalau udah salah tuh kalau gak salah ya karena dia cepat kering kan sifatnya. Jadi oke Ega bergabung ya. Jadi aku lanjutin jadi kalau watercolor itu karena cepat kering ya di kertasnya. Jadi mungkin untuk kalau ada kesalahan di tiban-tibannya itu agak sulit ya. Ya, biasanya nih ban juga. Gak bisa kita ambil. Jadi cuma bisa kita... Kering baru ditiban dengan warna yang kita inginkan. Tapi kalau dengan ngelukis pakai makeup, caranya harus pakai makeup remover gitu. Kalau di kertasnya gak pakai makeup remover juga. Jadi yang sudah di sini, sudah lah di situ begitu. Oke. Yang selamanya di situ. Di pertengahan jalan nih ada yang salah. Aduh salah nih harusnya warna terlalu gelap atau harusnya di dalam garis gitu. Apa yang harus dilakukan sama teman-teman nih? Kalau misalnya bubuk, teman-teman cukup hapus. Dengan penghapus aja sudah hilang. Oke. Nah kalau misalnya yang basah, ya udah relakan saja. Kita belajar untuk rela. Oke. Teman-teman bisa sampai mana nih? Yang lain? Pak Novi udah sampai mata ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai tahap mana? Oh iya. Kak, boleh nanya? Boleh dong. Boleh sebutkan namanya dulu? Boleh sebutkan namanya? Nama aku Gina dari DC Bandung. Aku mau nanya. Kalau untuk matanya, kita bebas pilih warna apa aja? Boleh dong bebas. Selama ini teman-teman bebas pilih warna. Oh iya tadi belum mungkin di awal aku lupa menyebutkan kalau teman-teman bebas pilih warna. Tidak harus sama warnanya. Mau memberikan hiasan yang lain pun boleh. Misalnya teman-teman kayak, oh aku mau kasih beli topi misalnya, seperti itu. Boleh loh silahkan. Makasih Kak. Terima kasih. Tadi juga sempat di mention ya sama Miss Novi kalau ini bisa jadi representasi dari karakter kita dengan biasanya kita make up itu seperti apa sehari-hari. Jadi ini bisa direpresentasikan juga di lupisan teman-teman. Betul sekali Miss Nando. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kayak aku ada make up look yang aku pengen coba banget nih warnanya. Tapi aku nggak berani gitu. Tapi aku juga nggak bisa ngedit muka aku di komputer. Gimana ya? Ini salah satu caranya bisa jadi teman-teman bisa nge-print wajah teman-teman. Oh juga ya? Yes you are. Iya. Ini menarik banget nih. Tapi ngomong-ngomong soal make up. Tadi Miss Novi sempat bilang jenis-jenis make up. Ini pasti teman-teman girl gang ini pada paham banget nih tentang karakter-karakter make up yang aku tau kan. Lebih make up yang aku tau cuma make up gotik ya. Make up gotik tuh pakai eyeliner yang semuanya dark gitu. Sebenernya kalau teman-teman sendiri gaya make upnya karakternya lebih cenderung ke apa sih gitu. Ada yang mau sharing nggak? Kalau Catherine sih aku biasanya make upnya lebih ke Korean make up gitu sih. Korean make up tuh gimana sih Kak? Katanya jadi kaya kita no make up gitu jadi katanya. Oh make up no make up. Aja. Oke. Aku punya kenalan make up artis dan dia tuh sering bilang kalo bikin make up no make up sama make up yang bold itu lebih susah yang make up no make up look katanya. Bener nggak gitu? Iya soalnya kadang kalo kita ketebelan kan berarti keliatan banget kan. Jadi bener-bener harus tau yang mana yang pasnya kayak brushnya itu di shake dulu baru kenain ke B. Kalo Kak Nolvi nih yang Miss Nolvi buat ini karakternya lebih ke apa makeupnya? Casual? Make up no make up? Atau gimana? Mungkin bisa dibantu teman-teman. Anda sadar mungkin lebih mengerti mengenali klasifikasi makeup daripada aku sepertinya. Lepas lukis aja. Oke lanjut lagi Miss Nolvi kalo ada yang mau di informasikan tekniknya. Boleh boleh. Oke. Ini aku kembali di bibir sekarang. Aku menggunakan cream matte. Aku menggunakan warna mau galus. Gimana tuh? Kalo misalnya ada styling yang salah mohon diperbaiki saja tidak apa-apa. Warnanya ini tekat banget sangat intens. Jadi teman-teman mulai dari bagian yang tua dulu. Jadi bagian tua pada bibir biasanya yang bagian bibir atas lebih tua daripada bibir bawah. Tapi kalo misalnya teman-teman mau warnanya sama. Boleh. Jadi aku mulai dari yang bagian dekat dengan bagian dalam mulut. Lalu aku tarik keluar. Karena kalo keluar dia lebih terang warnanya. Lebih fade. Jadi aku biasanya mulai dari dalam ke luar. Kalo baiknya itu kita tidak menggarisi bibirnya. Jadi bagian luarnya outline nya jangan di outline. Aku garis luarnya. Karena biasanya kalo sudah di outline nanti dia jadi berani sekali warnanya. Malah. Jadi kesannya bibirnya maju. Jadi dari dalam saja. Tuh. Kalo ini teman-teman silahkan pilih warna. Mungkin ada look yang teman-teman mau coba. Atau warna-warna yang kayak. Aduh kayaknya aku nggak berani pakai ini. Silahkan loh. Dicoba saja. Kembali lagi anda sudah ada gambarnya. Bisa diaplikasikan juga ke gambar lainnya. Kalo misalnya kayak. Oh aku mau ini look 1, look 2. Boleh silahkan. Ini aku menggunakan puas untuk bantuan. Menggeser yang bagian. Tinggir-tinggirannya. Gitu. Sejauh ini sampai sini. Jadi teman-teman. Kau mau ngelanjutin di sebelah mana juga boleh. Ini kayaknya aku bisa buat satu lagi ya nggak sih. Miss Novi. Boleh silahkan. Ini ada yang baru bergabung. Dia. Bergabung dengan kita. Halo dia. Hai dia. Habis kelas ternyata ya. Iya. Oke. Mungkin sambilkan Miss Novi. Ini katanya mau coba pakai kertas yang baru. Mungkin bisa sambil di recap lagi teknik awalnya untuk mengulainya. Gimana supaya dia bisa kecap juga dengan yang kita lakukan. Oke. Thank you Miss. Thank you. Thank you. Hai dia. Selamat bergabung. Jadi pastikan teralatan kadiah udah ada semua di sekitar kadiah. Misalnya gambarnya. Lalu teralatan makeup dari Amina sudah ada. Terus kalau misalnya kadiah mau sedia kertas potongan kecil mungkin apapun warnanya warna putih. Ukurannya boleh untuk swatch warna. Karena kalau kita swatch di tangan, di kulit, dengan di kertas mungkin berbeda. Dan karena kita mau hasil akhirnya di kertas, jadi mungkin bisa disediakan kertas oleh tahun 1. Lalu tisu basah, tisu kering jangan lupa untuk kita ganti warna. Jadi nanti waktu setiap kali mau ganti warna dari tangan kita, kita nanti akan kebanyakan intensif menggunakan jari. Jadi kayak finger painting, finger coloring juga. Itu jadinya kalau mau ganti warna nanti kita lakunya menggunakan tisu basah. Atau misalnya anda sedia dengan makeup remover si kertas juga silahkan. Nah, aku mulai biasanya kalau untuk dari muka seperti kita makeup mulailah dari si kulitnya dulu. Jadi kulitnya sebagai basenya bisa menggunakan apapun sebenarnya. Kalau produk biasanya diciptakan memang khusus untuk satu bagian wajah, teman-teman kalau ini apapun boleh. Karena yang penting kita dia menghasilkan pigment warna. Pigment warnanya sifatnya berbeda-beda. Ada yang teman-teman bisa pakai eyeshadow. Jadi ini boleh dites dulu mungkin. Kalau misalnya, oh ini warnanya sudah sesuai belum ya sama yang aku mau. Karena dengan di kulit, dengan di kertas mungkin berbeda. Seperti yang anda lihat seperti itu. Mungkin bisa pakai jari. Jadi di bagian yang gelap-gelapnya ada warnanya. Si bagian kertas ini tidak perlu teman-teman isi semuanya. Warnanya kayak full gitu. Enggak perlu. Jadi kita bisa memanfaatkan warna putih pada kertas. Jadi bisa memberikan dimensi lagi. Ini kita buat yang bagian kuatnya aja. Boleh pakai warna apa aja. Boleh juga kalau misalnya teman-teman mau pakai bibi krim. Misalnya teman-teman ada bibi krim kayak, ah ini warnanya kayaknya kurang intensif buat aku. Jadinya aku mau yang lebih terang lagi, yang lebih bold warnanya. Boleh pakai ini, bibi krim. Bibi krim dia cair. Jadi ini sifatnya berdebu, loose. Dan ini sifatnya cair. Jadi kalau cair bisa dites dulu. Yang bagian pertama kali teman-teman bersentuhan dengan kertas. Dengan bidangnya. Itu akan lebih tebal. Kalau udah teman-teman geser, dia akan lebih tipis. Jadi bisa dikontrol juga. Kalau misalnya teman-teman mau, aku mau yang disini lebih muda. Berarti teman-teman bisa paketnya dikit aja gitu. Taruhlah di bagian yang lebih tua dulu. Yang lebih tua dulu. Baru digeser ke daerah yang lebih tipis. Seperti itu. Kalau ini sudah kering, teman-teman misalnya kayak Aku warnanya kok aku kurang tua. Boleh ditambahkan dengan warna lainnya. Jadi kerjakan dari warna yang muda ke yang tua. Seperti yang sudah dikerjakan sebelah sini. Mulai dari yang skin tone dulu, yang muda. Lalu lama-lama kita build up ke ini. Ke yang lebih tua gitu. Oke. Terus kalau misalnya ini kurang tua pun bisa ditambahkan juga menggunakan bubuk. Kembali lagi kalau misalnya tangannya sudah berubah warnanya. Mau ganti warna, teman-teman bisa menggunakan pisau basah. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh dilihat juga. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung mengambil diri teman-teman sendiri. Atau menggunakan fiturized hand. Silahkan. Ini aku warna kulitnya skin tone nya lebih tua. Jadi kita pakai yang lebih berani warnanya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai dua warna. Mau pakai yang powder. Eyeshadow. Dengan warna yang lebih cair. Atau dengan bahan yang cair. Teman-teman bisa pakai yang powder dulu. Eyeshadow dulu baru yang cair. Kalau mau pakai yang cair dulu baru yang eyeshadow. Yang lebih powdery. Teman-teman bisa tunggu kering dulu sedikit. Baru bisa dikasih. Karena kalau masih basah. Biasanya dia nempel aja gitu. Kurang bersampur warnanya. Jadi baiknya kita tambah-tambah. Ini warnanya lebih tua. Yang ini lebih menutupi banyak. Kalau misalnya teman-teman mau mengembalikan warna putihnya pada kertas. Kalau menggunakan powder. Kembali lagi teman-teman bisa menghapus sedikit. Bisa dihapus. Karena sifatnya powder. Dan dia tidak permanen. Kalau teman-teman mau buat jadi permanen. Kita ada semprotannya. Bisa diakses. Kalau teman-teman mau eksperimen. Boleh pakai pilok clear. Tapi dia jadinya lebih kera. Ada juga yang untuk menggambar. Kalau misalnya teman-teman suka menggambar. Tapi bingung nih. Gimana sih gambarnya. Supaya kita bisa preserve gitu. Bahkan makeup pun bisa kita preserve. Karena dia powdery. Itu bisa teman-teman menggunakan fixative. Jadi namanya fixative. Bentuknya spray. Tinggal di spray nanti dia selamanya akan ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pada akhirnya nanti kayak. Oh aku kayaknya banyak banget nih nanti. Jadinya gambarnya menggunakan makeup. Tapi dia banyakan loose powder aku pakenya. Bingung gimana ya cara nge-safenya. Teman-teman bisa menggunakan fixative. Jadi selamanya akan ada di situ. Tuh. Ini kita boleh menggunakan warna-warna lain. Jadi ini juga kembali lagi teman-teman bisa untuk tes warna. Misalnya kayak aku pasti warnanya cocok lah ya sama aku. Bisa juga di tes di sini. Bisa nge-print wajah teman-teman sendiri bahkan. Jadi kayak di tes kayak warnanya cocok lah ya. Kalau misalnya aku skin ternaku kayak gini cocok lah ya. Jadi daripada keburu-buri. Atau misalnya teman-teman lainnya. Teman-teman ambasador lainnya. Aku ada nih warnanya. Coba deh. Itu bisa juga di tes di sini. Jadi ini memberikan alternatif untuk warna. Bisa pakai warna apa aja nggak usah sama. Karena pasti kita beda-beda. Untuk bagian warnanya. Ini peralatan yang dipakai sama teman-teman kayaknya beda-beda atau sama nih kira-kira? Kira-kira sama nggak ya? Hmm. Aku juga baru sejujurnya aku baru dapet alat lagi. Kalau yang di Snuffy pakai ada apa aja peralatannya? Aku ada cream made. Oh cream made-nya dipakai untuk diaplikasikan di bagian yang mana? Aku suka pakai aplikasi di bibir sama di rambut. Oke. Untuk yang warnanya tua. Terus apa lagi? Terus aku ada ciklit. Aku ada ciklit. Aku ada ciklit. Ciklitnya mungkin di bagian backgroundnya. Soalnya warnanya sangat terang sih. Jadi kemungkinan untuk warna-warna yang sangat bold atau vibrant mungkin di rambut, di bibir, atau di background. Di luar. Seperti itu. Alat selanjutnya. Alat selanjutnya aku ada ini. Pop Rouge. Satu-satunya yang bentuknya powder. Untuk hari ini. Jadi untuk powder biasanya aku pakai untuk yang daerah-daerah yang lebih muda aja. Yang aku butuh warna. Aku butuh tint. Tapi aku nggak butuh banyak-banyak. Jadi aku biasanya pakai yang powder. Juga untuk bagian matanya sih. Karena enak aja ngeblend pakai dust dengan powder itu daripada yang pakai cairan gitu. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Karena kayaknya kalau misalnya tadi mengacu pada gaya misnan yang sudah misnan sebut. Kayaknya gaya gothic. Kayaknya lebih bagus kalau yang pakai bold. Jadi mungkin bisa alternatif untuk jadi eyeliner mungkin. Coba ya. Kita coba aja sekarang. Kenapa tidak. Kita coba ya bagiannya. Oke. Sambil Miss Navi coba. Teman-teman gelgeng gimana? Udah sampai tahap mana? Boleh lihat nggak? Kalau misalnya bisa diangkat. Boleh gitu. Mungkin kalau kasih tahu sudah sampai progressnya udah sampai mana. Nanti mungkin Miss Navi bisa kasih feedback. Boleh loh. Bagus. 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 Bagus sih sebenarnya untuk. Kalau misalnya teman-teman udah untuk belajar watercolor biasanya warnanya mulai dari tipis dulu baru yang tua. Jadi teman-teman masih bisa banyak untuk di edit atau ditambahkan lagi. Karena kalau misalnya warnanya soft masih bisa ada kemungkinan untuk ditambahin ke warna yang lebih tua lagi gitu. Jadi dibangun pelan-pelan. Kalau jadi teman-teman skepnya udah oke. Mulai bertahapnya sudah oke banget. Kembali lagi ada template yang lain. Jadi bisa teman-teman kerjakan juga. Kalau misalnya kayak ah tuh kayaknya yang ini warnanya aku soft. Yang satunya warnanya lebih berani. Boleh lose bahkan. Jadi lebih terbuka untuk eksperimen ya. Ya banget misalnya. Anyway ini tidak terasa sudah berlangsung. Waktu kita tinggal kira-kira 15 menit lagi nih. Jangan panik, jangan panik. Jadi waktu kita tinggal kira-kira 15 menit lagi sebelum kita akhiri sesi ini. Ada yang mau sharing lagi hasil karyanya? Ditunjukin ke kamera coba. Boleh aku polnya doang penasaran nih. Ini ada yang mau cerita kali ya makeup looknya di itunya kayak gimana sih gitu. Iya. Ada yang diaplikasiin enggak. Boleh kak coba. Boleh, boleh Lisa. Iya. Iya. Jadi aku bes... Aku masukin warna eyeshadow yang biasanya aku pake sih. Jadi ada perpaduan warna dari palette put approach yang nude. Itu yang bagian outernya aku kasih warna coklat. Abis itu cuma sampai setengahnya aku lanjutin pake cheek lip yang buat fresh blush-nya. Yang warna cotton candy. Jadi ada nuansa pink sama coklatnya jadi satu untuk matanya. Iya. Itu aja sih kak untuk matanya. Mulutnya belum. Iya. 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 Aku sebenernya jarang makeup. Cuma kalo misalkan sekali makeup biasanya kayak gitu. Iya. Thank you. Boleh ada lagi kalo ada yang mau sharing? Silahkan loh. Humpung ada mentornya loh ini. Iya, iya ada mas. Atau gimana buat teman-teman ini melukis pake makeup? Sesah banget atau lebih gampang makeup di muka? Padahal misalkan makeup di muka sama di kertas ya? Bangan di muka Tata. Bangan di muka sih. Bangan di muka. Bukan di muka. Bukan di muka. Bukan di muka. Malah bisa di hapus lagi. Tidak segampang. Tidak segampang sih kalo pake makeup powder. Cuma yang susah tuh kalo pake liquid gitu. Iya. Yang kalo BB cream. Iya. Terus ada aku salah di bawah sini kan. BB creamnya ketebulan gak bisa di hapus. Memang. Itu kepala tulang deh. Aku juga salah di alisnya dong. Ke potel gitu ke bawah. Lehernya pake pake shell. Ya pake shell. Ganti ganti lagi. Ya pake shell. Aku kayak body cream. Novi, nantannya panya. Lehernya gak pake shell. Bunginya ya. Bunginya ya. Bunginya bisa yang bawahnya lebih. Lebih gini lagi. Lebih halus lagi bawahnya. Jadi kalo apa yang lainnya. Iya pake eyeliner. Bunginya juga nih barusan. Oke. Bisa. Kalo misalnya. Teman-teman rasa kayak terlalu tebal. Berarti bawahnya bisa lebih di halusin lagi. Jadi ada yang bagian kerasnya. Ada yang bagian tuanya. Tuh. Bisa. Bisa. Oh iya aku ada. Ada tambahan sedikit buat. Teman-teman girl gang. Eh. Jadi nanti kita. Si Nusantara Art Festival ini kan tayang setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nanti jam 4. Eh. Kita akan tayang video baru. Eh. Yang ketiga. Jadi Nusantara Art Festival ini udah jalan tiga seri. Dan untuk yang sore ini ada yang jam 4. Nanti kalo mau cek bisa langsung ke YouTube Ganra Art. Dan nanti hari Sabtu kita tayang yang apa yang kita lakukan hari ini nanti tayangnya hari Sabtu jam 1 siang. Eh. Eh. Kayak. Eh. Eh. Sampai lupa. Masih lupa lagi. Oh masih banyak. Jadi teman-teman nanti. Eh. Sudah pernah nonton. Belum. Nusantara Art Festivalnya di YouTube channel kita di YouTube Ganra Art. Eh. Visit YouTube kita untuk video-video tutorial kreatif lainnya. Eh. Nanti juga akan ada sharing untuk kita hari ini nanti akan ditampilkan juga. Eh. Nanti juga eh. Kalau teman-teman karena di rumah sampai tetap produktif bisa eh. Melakukan kreasi ulang dari video-video tutorial yang udah kita buat. Boleh pilih aja satu video yang kira-kira ini kayaknya cocok nih buat eh. Aku lakukan jadi art project selama eh PSBB ini. Terus nanti silahkan tag ke posting di feed teman-teman. Eh. Kayak ke accountnya Ganra Art Space dan Emina Cosmetics. Eh. Nanti juga akan kita tampilkan di virtual exhibition. Pernah kebayang gak sih akan jadi seniman yang karyanya ditampilkan di pameran. Nah ini adalah kesempatan buat kalian untuk eh. Apa ya. Menunjukkan kreatifitasan dan prestasi nih selama PSBB. Jadi kalau nanti udah PSBB udah ngapain aja. Kita udah pameran. Aku udah bikin seniman gitu. Jadi boleh eh. Buat recreate eh. Apa dari video tutorial yang udah kita buat. Nanti akan kita masukkan di virtual exhibition. Jadi mungkin eh. Semua yang sudah melakukan membuat karya. Semua ditampilkan dan bisa dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Bisa ngelihat karya kita. Gitu. Empat sponsor dari aku. Gitu. 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 ada sudah cukup plus dengan hasil karyanya siapa saja Fatma sudah boleh dong ditunjukkan kita satu-satu ya Fatma sudah oke wow apa? Fatma sudah selesai juga boleh ditunjukkan sudah oh Mbak Sasa kamu artain semua kamu artain semua enggak apa-apa aku juga selesai gimana kalau sekarang semuanya sudah selesai semua belum ya? belum, ada yang masih finishing rambutnya belum tapi ada tips gitu enggak kapan? kalau rambutnya gimana sih cara warnain rambut yang benar gitu blendnya? kalau rambut teman-teman boleh lihat kayak misalnya bagian sini yang lebih terang jadi yang sebelah sininya aja nih yang di lebih tua aja teman-teman bisa kasih tua tuh bagian tua tuh yang bagian deket-deket sama garisnya ini udah ada garis bantu teman-teman bisa pakai misalnya aku pakai ini jadi baik-teman rambut yang gelap dan terang tuh yang enggak kena matahari dan kena matahari gitu mungkin ya? iya betul aku pengen gambar ini apa matahari di sini cuman kayaknya enggak nyamung gitu kalau ada matahari tiba-tiba jadi kita anggap saja matahari di sini di atas sini di mana box primat ini ada jadi dia kan terangnya paling terang di sebelah sini sebelah sini kan? tapi sebelah sini teman-teman enggak usah isi semuanya juga tidak apa-apa ini udah ada satu di sini dua di sini jadi yang sebelah sini yang lebih gelap kalau misalnya teman-teman mau kayak lebih brushy boleh langsung pakai krimet langsung aja tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lebih soft dulu boleh pakai warna yang lebih terang dulu cicit spot for example boleh terus abis itu teman-teman kasih yang lebih kuat ini contohnya aku kasih peach dari sini lalu mungkin aku kasih pink mungkin ya jadi teman-teman bisa lihat yang mana yang lebih tua ini dia dengan warna pink yang lebih tua boleh pakai jari boleh pakai boleh pakai kuas jadi yang lebih tua aku taruh di bawahnya warnanya sedikit mirip aku kasih yang lebih tua lagi aja biar lebih kelihatan seperti ini contohnya tapi boleh diwarnain boleh enggak kok itu opsional saja jadi lebih kuat di sini yang ada garis-garisnya itu ada untuk membantu ini mau lihat punya mau dong mau dong kalau dipinjikin kalau dipinjikin aku mau lihat dong katrin deh katrin deh aku ngomong sama bapak aku aku lupa lihat gak apa-apa kasih lihat aja Kat wah nice ini korean look ya kat ya ini korean look korean look very nice bagus deh boleh korean look boleh korean look boleh banget gantian itu gantian ya jadi di bawah seperti ini rahma bikin rahma yang ada jadi rahma silahkan saya lihat oh viola very nice kamu boleh tambahin lagi warna di atasnya di warna rambutnya kalau kamu mau di atasnya dikit lagi aja kayaknya di atas kayak masih terlalu dia kayak pake ini pake roll rambut gitu jadi terlalu terang jadi mungkin bisa ditambahin sedikit warnanya bagian atasnya ya silahkan oh very nice ini bagus deh warnanya kayak sangat ini sangat harmoni banget jadi kayak kayak warna-warna ini warna-warna budaya Indonesia warnanya kayak banyakan coklat gitu keren deh iya blessing look ya kalau ini jadinya ini gina Kak Gina juga kayak brushing look gitu deh keren deh oke gimana teman-teman sudah selesai semuanya ini sudah asik ya Miss Nando ini gak selesai-selesai aku pekasaran nih pengen lihat hasilnya oke tadi yang sudah selesai boleh diangkat kertas wajahnya template-nya kalau yang belum selesai juga gak apa-apa nanti kita lanjut lagi di grup kita ya di luar zoom meeting oke nah karena aku mau foto nih mau foto kita mau screenshot hasil karya teman-teman jadi mungkin kita coba dua kali ya yang pertama kita zoom di wajah teman-teman boleh ditutupin sama kertasnya dulu supaya fokus di kertasnya nanti yang kedua kita side by side dengan wajahnya oke Kak Dita sudah siap untuk screenshot semuanya ready dulu sudah aku hitung ya bentar Pak oke sebentar belum lagi screenshot aku off dulu supaya jadi teks oke Kak Dita nanti hitung-hitungannya dari Kak Dita ya iya oke Nata Baby dan Lisa sama Sarah boleh ditunjukkan dulu artworknya nanti masih ada yang belum oke tahan instruksi Maura boleh yang lebih dekat lagi kertasnya Maura lagi 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 Maura boleh di disumpul dulu aja si gambarnya nah oke siap ya satu dua tiga oke sekali lagi dengan dengan wajah teman-teman sekarang oke bersebelahan dengan wajahnya siap ya satu dua tiga oke terima kasih oke terima kasih yeay kan sekali nah jadi ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif nih nah aku belum muncul bisa jadi salah satu alternatif kegiatan untuk mengisi kegiatan selama social distancing tapi kalau aku sih biasanya kalau social distancing sekarang ini ya selain masih kerja dari rumah mungkin juga akan aku belajar gunakan waktunya untuk belajar makeup deh kalau gitu kalau teman-teman sendiri gimana nih setelah pelajari ini kira-kira kegiatan ini menurut teman-teman seperti apa dan kalau dibandingkan selama social distancing ini biasanya ngapain aja sama sahabat-sahabat kalian kan mungkin biasanya kalau sering bisa offline ya ketemu offline hangout sesuatu yang memang sama-sama disukai sama sahabat kalian masing-masing with your pasties gitu nah kalau selama social distancing ini ada perubahan yang seperti apa sih gitu atau malah jadi jauh atau malah jadi deket gimana ada yang mau cerita gak tentang dinamika perubahan yang terjadi dengan sahabat-sahabat kalian selama social distancing ini kalau aku sih jadi lebih deket sama teman-teman sih karena kan lagi ada jarak begini jadi kita jadi lebih sering untuk ngobrol kayak di zoom begini terus habis itu nonton bareng karena kan gak bisa ke bioskop jadi kita nontonnya streaming jadi screening bareng-bareng ya iya oh jadi memang kalau Sarah tuh lebih senang di pertemanannya itu pertemanan screen time ya pertemanan screen time nonton bioskop tapi bisa diganti dengan screening bareng sekarang online kalau yang lain ada yang mau share yang lagi gak sih kegiatan yang biasa dilakukan sama teman-teman dengan kalian with your besties sesuatu hal yang kalian banget tapi ketika udah pandemi kayak gini triknya gimana supaya tetap bisa terjaga kalau aku sih biasanya tuh di sekolah suka bikin tiktok gitu loh oke sama teman-teman gitu nah karena lagi corona gini jadi kan kita di rumah masing-masing jadi kita buat kayak past the brush challenge jadi semacam gitu tapi masih tetap deket kok gak jadi jauh gitu teman-teman ternyata punya trik masing-masing ya untuk menyiasati gimana bisa tetap terjalin apa tetap intens komunikasi tetap bisa berkegiatan seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya yay nah sekarang aku mau apresiasi dulu untuk teman-teman semua hari ini tepuk tangan oke dan sebelumnya aku mau sedikit ini dong mau apa minta respon dari teman-teman gimana rasanya pengalamannya setelah di jebak ditantang untuk ngelukis pakai make up gimana ada yang mau satu atau dua orang boleh cerita pengalamannya rasanya seperti apa aku mau seru banget sih oke dari siapa yang mau ceritanya aku siapa aku aku juga aku kayaknya banget deh seru banget sih jadi kan sekarang lagi banyak banget tugas banyak kedistract sama tugas-tugas yang bener-bener banyak banget tapi sekarang gara-gara ada ini jadi agak tenang karena dari kemarin ngerjain tugas gak habis-habis jadi ada hiburan sih senang banget terima kasih terima kasih jadi belajar hal baru jadi belajar hal baru jadi belajar hal baru jadi belajar hal baru ya kalau tadi past the boost challenge mungkin nanti bisa past the knowledge challenge apa yang udah kita lakukan hari ini teknik-tekiknya bisa juga sharing bisa loh kita painting gak usah beli chat atau apa tetap bisa juga oke ada lagi mungkin dari teman-teman atau baklarissa gimana juga seru sih maksudnya biasanya kan beneran main-main makeup ya dimuka gitu kan nyobain warna bikin apa deh warna kan pasti dimuka ya terus pertama kali beneran nyobain di kertas terus kayak eh iya ya benar ternyata seru juga gitu yeay oke deh kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya teman-teman girl gang dan tim dari Amina terima kasih banyak juga harus nafi ilmunya sudah di share ke teman-teman kalau gitu tuh sepertinya harus kita akhiri zoom meeting kita jadi setelah ini silahkan eh didokumentasikan hasil karya teman-teman jangan lupa tag eh di sosial media kita general space dan eminat cosmetics dengan hashtag nusantara art fest kreatif general kreatif dirumah happy dirumah dan Amina beauty bestie oke kalau gitu kita pamit dulu kita sudahi hari ini terima kasih banyak semoga berfaedah ya pasti dong semoga berfaedah ya terima kasih kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.